Hai lagi makan sama Mas Kiki nah ini makannya di area persawahan bosko ya rencana pada malam hari ini bosko mau berburu apa ke buruk ya mau berburu-buru luwak sama burung ayam-ayaman sama burung kuwok-wok nah ini ada di area persawahan tapi sebelum berburu bosko kita masak mie dulu nah itu masih lagi makan mie karena di alam terbuka itu yang lebih praktis itu yaitu bawah mie instan sama ngopi dulu bosko biasa kopi luwak yang murah nah itu masih lagi makan nah setelah nanti makan bukan bosko kita mulai turun ke area perburuan yaitu mencari burung ruwak sama burung yang lain-lain lah yang burungnya udah dewasa kalau kita menemukan burungnya masih muda yang masih anak-anak kita lepas lagi kalau kita menemukan yang burung tua yang layak untuk kita ambil ya kita bawa nanti ini sedang makan dulu bosko supaya tenaganya kita bertambah dan meskipun ketika nanti mencari burung dia jalannya lebih cepat larinya pun juga cepat karena udah diisi perutnya oleh mie instan nah kita makan dulu bosko mari makan tuh makanya di mie bawa kompor bosko kompor ini gas nah ini kompornya itu tadi udah masak nah kita makan bosko mari makan kita berada di area perburuan nah ini malam ini bosko rencana mau mencari burung burung yang tidur di semak-semak pada malam hari nah ini suasana area perburuan bosko nah itu mas kikinya tuh di depan mas kikinya tuh bosko di di depan sedang mencari-cari burung barangkali ada burung yang mengendap atau lagi tidur di semak-semak atau di eh tanggul nah ini lokasi pereburuan bosko ada di desa Kalisari Kacang Matanlo Sari Kabupaten keadaannya keadaannya tuh nah ini lokasinya area dekat pemukiman warga lah nggak jauh nah ini sawah ini di tepi desa nah itu bosko suasananya nah itu mas kikinya tuh di depan bosko mas kikinya tuh bosko di depan sedang mencari-cari burung oke kita lanjut aja lanjut aja bosko video kali ini yaitu tutorial berburu burung nah itu bosko katanya ada burung tuh burungnya mana ya kita saat nah itu burungnya tuh bosko burungnya tuh tuh burungnya tuh tuh itu anak ketrinil nah itu burungnya ah dapat bosko lari ya kek nah itu bosko burungnya kecil dan lucu tuh tuh anak-anak tahu dewasa kek itu dewasa burungnya atau masih anak-anak masih anak-anak gimana ke mau dilepasin apa apa sih bawah dilepasin aja kia kasihan masih baby lah masih anak-anak tuh tuh burungnya tuh baru berjalan matiin lampunya kek biar jelas nah itu baru berjalan udah dapat burung bosko mana burungnya tuh ya tuh burungnya tuh tuh dia berlari burungnya tuh lucu bosko tuh burungnya tuh lucu sekali bosko burungnya tuh baru turun ke sawah ke lokasi perburan sudah menemukan burung trinil itu burung masih kecil lah masih usia de ano belum dewasa itu kita lepas aja biar dia bisa jadi indukan nah kita mencari burung yang sudah dewasa yang sudah tua ya kia nah kita mencari lagi bosko bosko itu di tanah yang kering itu banyak kotoran burung itu kotorannya burung berarti disini eh area burung itu mencari makan atau tidur nah itu sudah dilihat dari jejak kotorannya tuh itu kaki-kaki burung juga disini banyak bosko nah kita ikuti mas kiki mudah-mudahan malam hari ini kita mendapat hasil burungan oke bosko oke bosko ikuti saja terus bosko jangan lupa bosko like subscribe jangan share ke teman yang belum tahu agar channel saya bisa berkembang bosko kita kemana ya jalannya ya kita ikuti aja mas kiki jalannya kayak gini bosko anak kik kok kik nah itu katanya ada lagi bosko katanya ada lagi burung burung tadi burung tadi lagi burung trinil tapi ya burungnya dewasa tau aja anak-anak kik nah itu di depan burungnya ada nah itu berjalan burungnya sudah berjalan bosko kita shot aja kita shot aja kita shot nah gak kelihatan ya kelihatan nah itu dicorotin kik biar gak lari nah itu masih kecil-kecil memang burung trinil itu ukurannya segitu burungnya udah dewasa tapi iya tapi ukurannya sudah segede itu nah itu dua ekor bosko burungnya dua ekor itu burungnya tuh dua ekor kita deketin nah itu mas kik lagi ditangkap bosko nah itu dapat satunya manake nah itu lari itu lari burungnya burungnya lari ia berlari-lari terus itu burungnya tuh berlari-lari teman-teman burungnya itu lari-lari mau ditangkap itu itu lari-lari terus nah itu kena bosko kena burungnya mana kik burungnya tuh burungnya tuh masih kecil burung anakan ya kia burung anakan itu bosko kita biarkan ajalah biar mereka bisa jadi indukan biar bisa bertelur nanti kita mau cari malam hari ini burung yang udah tua ya kia yang udah layak untuk kita tangkap karena habitat burung ini juga banyak disini bosko jadi kita mau menangkap tapi yang burung yang udah dewasa bukan burung yang masih baby lah masih bayi kita lepas lagi burung masih kecil biar mereka bisa merasakan hidup nah itu burungnya tuh yang tadi dilepas tuh bosko burungnya yang tadi dilepas tuh itu burungnya tuh burung trenir itu namanya disini habitat burung itu banyak bosko tuh burungnya tuh burung ya bosko lucu ya bosko lucu ya bosko dia lagi lari ya mencari indukannya mungkin lah dia boleh lari lagi oke kita tinggalkan saja bosko ya kita tinggalkan saja bosko ya kita tinggalkan saja burung itu nah kita kembali mengikuti mas kiki nah itu mas kiki sudah di depan mas kiki kalau jalan itu cepat saya nggak bisa mengejar saya nggak bisa mengejar area-nya lokasi perbuangan ini seperti ini bosko hah nah ini tempatnya di sawah-sawah yang terbengkalai bosko sawah yang sudah tergenang air asin nah itu mas kikinya sedang mencari kesana saya nggak bisa ikut kesana bosko karena dalam nah itu sendiri kiki tuh yang pakai sepatu karena di area sini banyak kiong emasnya bosko jadi takut saya terjun ke area perburan situ ada kiong nanti kaki bisa tersayat oleh kiong emas karena di sini adalah habitat kiong emas nah itu mas kikinya tuh mas kikinya tuh lagi menuju area burung berkumpul itu suara burungnya bosko suara burungnya itu sudah terdengar banyak sekali di sini nah itu bosko area pesawahnya itu yang lokasi sarang burung nah bosko kita sudah memutar-mutar di area pesawahan tapi burungnya yang didapat burung kecil-kecil nah kita mencoba lagi ke tempat yang lain sama juga bosko burungnya itu burungnya kecil-kecil kasihan makanya saya lepas lagi burung yang besarnya nggak ada pada lari ke hutan mungkin ya coba kik kesan lagi burungnya itu burung yang besar-besarnya itu nggak pada ada bosko nggak ada tuh pada lari adanya yang masih kecil-kecil kia kasihan jadi tadi itu dapat ya aturan kalau ditangkap itu dapat tiga kia yang pertama satu yang keduanya tuh dua kan masih kecil-kecil kasihan makanya saya lepas tuh makanya kiki dilepas lagi kita cari yang lebih besar ternyata sampai sekarang belum kita temukan kita gimana kik rencananya ya udahan aja ya udahan aja ya nanti lain kali bisa disambung kembali ya kia malam ini kita memutuskan untuk pulang dan malam ini ini kita nggak mendapat buruan yang kita harapan itu tadi kita jumpai burung tiga tiga ekor burung cuman burungnya kecil-kecil kia iya jadi nggak dibawa kasihan kiki juga dia tahu kalau burung yang masih baby atau masih anak-anak itu nggak nggak dibawa nah ini rencana mau pulang ya mas kiki iya gimana mas kiki itu keadaan burung tadi tuh di sawah itu ada indukannya atau ada bibitannya atau gimana mas kiki ada indukannya tapi dianya berterbangan jadi susah menangkapnya ada teman-teman katanya kata mas kiki itu tadi indukannya cuman ada cuman indukannya begitu kena lampu lah larinya jauh yang ditinggal tuh anak-anak hanya makanya itu yang bisa ketangkap itu anakan burung jadi mas kikinya nggak dibawa karena kasihan dia masih kecil masih butuh kasih sayang dari indukannya mas kiki makanya hari ini bosku kita memutuskan untuk pulang dan saya minta maaf kiki juga minta maaf ya kia karena nggak bisa memperoleh hasil yang diharapkan lah yaitu hasil burung indukan atau burung besar soalnya kondisi alam disini lagi musim kemarau ya kia nggak ada air biasanya kalau musim penghujan dan itu dapatnya banyak dapatnya banyak burung-burung dari hutan itu dari laut ya kia pada lari ke sawah untuk mencari makanan seperti makanan di sabah kan banyak seperti kodok kecil ya kia ikan dan sejenisnya itu belalang maka disini lagi musim kemarau jadi nggak ada makanan makanya burung-burung yang biasa hidupnya di sawah-sawah itu pada lari ke hutan ya kia iya oke itu saja bosku saya minta maaf sekali lagi dan mas kiki pun minta maaf pada kalian mudah-mudahan kedepannya dalam berburu-burung bisa mendapatkan hasil ya kia iya oke dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bosku tetap walaupun hari ini buruan nggak bisa diperoleh tapi bosku tetap melihat dan tonton video yang saya tayangkan oke bosku bye selamat tidur